Supaya kemudian tenang, action yang bisa dilakukan apa mbak? Itu adalah drama aja, drama, cara tenang itulah drama Karena ada pikiran dan ada rasa Bila api yang kamu nyalakan akan menjadi abu Tapi bila air yang kamu hidupkan, itu tapi bersahabat mas Gak seindah ini, gak seindah bahasa ini loh Ini adalah bahasa, jadi bahasa itu indah Tapi aplikasinya kan gak seindah bahasanya gitu loh Tapi hanya teknis-teknis dan di lapangan hidup Bahwa bila api yang kamu nyalakan akan membakar segalanya Tapi bila air yang kamu hidupkan, itu akan ada ketenangan di dalam Jiwa kita, nah di saat kita tenang itu mungkin kita bisa Ini adalah dasar yang kita lihat Hanya, ini adalah dasar yang kukulih dan disini demping-demping desanya desa anggeras manis anggeras manis kecamatan jenawi jenawi kabupaten Karanganyar di siang hari ini saya bersama dengan mbak Jito beliau salah satu pemangku adat di daerah ini dengar-dengar banyak sekali orang Eropa yang singgah ke sini mbak Kong untuk sharing-sharing babakan kawarruh nah masa iya nih orang luar negeri sampai dia ingin belajar kawarruh di Jawa sementara terkadang orang Jawanya sendiri lupa sama kejawaannya bagaimana nih memandang nih mbak Kong kalau itu kalau kita lihat dari sisi perjalanan pertama mungkin saya ada yang mengiklankan kalau biasanya begini Hai pada tema pemurnian jiwa gitu hati pemurnian jiwa itu tema bukan berarti murni pure itu enggak iya kenapa yang perlu kita murnikan lah kita harus punya kesalahan itu bisa kita itu tanpa kesalahan penempat dosa kamu mau murnikan siapa ini sehingga filsafat jasa pelajari bahwa hidup ini yang penting adalah bekerja bisa makan nah selain mencari materi untuk menghidupi raga katakanlah hidupnya adalah penebusan dosa sehingga orang penebus dosa itu boleh salah kalau bisa ya jangan menciptakan masalah dengan menciptakan iya jadi kalau orang ini boleh salah mas penebusan dosa itu tapi layaknya jangan menciptakan dan menciptakan masalah itu bikin unar atau kadang berani berbuat jahat kepada orang lain itu namanya menambah dosa bukan menebus jadi kalau dilahirkan ke bumi ini adalah menebus dosa layaknya kita itu selalu belajar baik belajar untuk baik tapi jangan buru-buru baik karena kebaikan disitu adalah hasil dari ketidakbaikan kebaikan adalah hasil dari ketidakbaikan iya karena baik dan buruk ini kan nggak bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita ini dan ini layaknya harus bersanding sehingga masalahmu kamu adalah gurumu misalkanmu tanpa ada masalah kamu akan bodoh bodoh ya Iya kalau kalau masalah menjadi kebodohan masih di sehingga bila hidup ini banyak masalah orang itu akan tertias tapi kalau ada yang sebagian banyak masalah karena stres ini tanda-tanda kita nih yang bodoh harusnya bagaimana ya ya tinggal bagaimana kita melihat masalah itu sendiri kalau saya bisa banyak pelajari jangan cepat masuk dalam masalah tapi masalah itu bisa kita lihat lihat dulu jangan buru-buru masuk karena kalau buru-buru masuk kita tidak tahu jumpang hanya lebih baik kita menyemak masalah itu sendiri sehingga di dalam kelompok atau di dalam diri pribadi kalau tenang itu nanti yang akan bisa mecahkan masalah tapi bila kurang tenang menurut saya masalah ini sulit di becahkan karena kurang tenang cara supaya kemudian tenang action yang bisa dilakukan apa mbak itu adalah drama aja drama cara penangitulah drama karena ada pikiran dan ada rasa bila api yang kamu nyalakan akan menjadi abu tapi bila air yang kamu hidupkan itu tapi bisa Pak Mas ya enggak seindah ini seindah bahasa ini loh ini adalah bahasa dari bahasa itu itu indah tapi aplikasinya kan gak seindah bahasanya itu tapi hanya teknis-teknis di lapangan hidup bahwa bila api yang kau nyalakan akan membakar segalanya tapi bila air yang kau hidupkan itu akan ada ketenangan di dalam jiwa kita di saat kita tenang itu mungkin kita bisa kau menyampaikan sesuatu dengan hati tenang dengan penyampaian dengan ketenangan itulah kira-kira akan membawa dampak kedamaian tapi bila disampaikan dengan kekerasan dan kearugansian itu kan cukup lebih akan memancing lagi timbulah masalah baru gitu jadi timbulah masalah baru tapi menurut saya mas nih ya menurut sehingga kalau temen-temen dari luar negeri ya hanyalah budaya yang dipelajar itu lebih kebudaya namun yang saya sering-sering saya apa sampaikan bahwa menembah kepada yang maha kuasa itu mudah tapi yang sulit ini ini adalah aplikasinya untuk mengaplikasikan dari hasil manembah manembah itu karena mengapa yang saya pelajari untuk menyembah Tuhan itu cepat dan gampang tapi untuk mengaplikasikan ini ya seanggap sulit maka kalau saya teliti bumi ini adalah cerminnya mati bila kita selalu bisa baik di bumi disana akan ada tempat yang baik tapi walau racin untuk menyembah kepada Tuhan tapi kita tidak bisa menghabiskan kebaikan di bumi rasanya gimana itu menurut saya kurang nyambung maka lebih baik Iya kita harus ingat kepada yang menghidupi tapi sedikit aplikasinya yang kita butuhkan kalau yang kau sembah adalah mahadame mungkin sedikit ada rasa damai dalam hatimu dan rasa damai sedikit ini bisa dibagi dalam keluarga sisanya lingkungan jadi sisanya ini jadi harapan saya biar manembah itu hasilnya ada sedikit ketenangan dalam keluarga ketenangan diri sendiri ketenangan keluarga dan ketenangan lingkungan ini harapan dan saya bukan orang yang bisa enggak aku adalah sang pembelajar bukan aku yang bisa ber mengaplikasikan apa yang saya katakan kita untuk mengaji bahasa-bahasa apa lebih ke filsafat yang layak kita ah kita pelajari bersama bukan berarti kita orang yang bisa enggak tapi kita orang yang belajar orang yang selalu belajar dan selalu belajar dan tentunya pasti aku adalah selalu makhluk yang kekurangan bukan kelebihan mungkin kalau lebih di kita itu jeleknya gitu loh yang lebih itu yang terjadi dalam kehidupan biasa itu kurang baiknya tapi kalau baiknya ini sulit untuk baik itu tapi seperti yang saya teliti bahasa damai itu juga seanyalah bahasa drama ayam tentrem itu tapi ini bahasa-bahasa spiritual ayam tentrem kedama-dama ini bahasa ini adalah bahasa-bahasa juga yang yang terdama artinya begini bahwa esensi daripada menembah itu adalah kebermanfaatan untuk keluarga lingkungan bahkan semua orang kira-kira begitu tadi biar teraplikasi jadi karena yang kita sembah adalah maha agung makasih maha sayang dan maha besar berarti kalau orang setiap hari ya karena actionnya adalah memikirkan menafkahkan hidupnya untuk kedamaian dan kebahagiaan orang lain dia sudah melampaui esensi daripada manembah itu sendiri eh kira-kira begitu Asya kira-kira menurut saya kira-kira begitu saya tidak berani karena oke aku adalah sang pembelajar bukan bukan orang yang bisa mengaplikasikan apa yang saya katakan oke tapi kan ini hanyalah mengaji mengaji bersama artinya mengaji kehidupan bersama hanya sasarankan begitu sehingga bila kita lihat di dalam syarat manembah ya pertama orangtua yang harus kita hormati orangtua kandung iya orangtua kandung alasannya alasannya karena siapapun Tuhanmu tanpa orangtuamu kamu itu enggak ada betul sehingga inilah Tuhan maha nyata apapun siapapun itu itu bukan kita mencakup tangan bagi wadah orangtua itu sederhana kok bukan berarti patuh tapi sedikit taat taat kepada orang perintah orangtua dan tentunya boleh emosi kepada orangtua tapi layaknya jangan sampai tahu gitu loh karena biasanya orangtua itu itu menangnya sendiri kadang-kadang perintah A belum selesai dari perintah B kadang-kadang anak itu bisa emosi dan silakan untuk emosi kalau bisa orangtua jangan tahu tidak ke kedua orangtuamu itulah Tuhan maha nyata sehingga kedua itu ke guru Nah guru ini lesa lebih ke guru-guru SD dari TK SD ini yang memberikan ajaran aksara dan angka jadi ginilah ketika masih muda implementasi daripada yang disampaikan bahkom tadi adalah kalau misalnya ada masalah ini kalau bisa ya asal kita bisa menyelesaikan sendiri kita simpen tapi kalau kemudian ada kabar bahagia cepat-cepat kasih tahu baru kedua orangtua kita Iya kira-kira begitu ya Nah cara begitu pada orangtua artinya boleh emosi jangan orangtua itu tahu karena itu adalah Tuhan yang maha nyata yang bisa melahirkan Tuhan yang kelihatan di rumah siapapun Tuhanmu hormatilah orangtuamu sehingga kedua ke guru karena yang mendidik memberikan pengetahuan yang orang itu bisa cerdas karena guru tapi saya lebih ke guru yang guru dari dari TK SD SMP inilah ini yang layak kita lalu apa guru itu pasti punya salah tapi kalau kita merasa pernah berguru kepada itu jangan ikut-ikut menyalahkan itu inilah fakti oleh guru deh lah mengapa enggak kepada guru spiritual nanti dulu karena seberi Tuhan banyak tema-tema spiritual ada yang mengajarkan kekejaman mengajarkan sandet apa kayak gitu dibagdi Iya ya Nah apakah itu lah ya kalau kita berpikir tentang kamu dihidupkan ke bumi untuk apa itu sehingga kamu punya kemampuan sehingga nyala untuk memisun misuna orang itu apa enggak menciptakan rusa yang lebih besar menurut saya begitu betul-betul sehingga saya lebih ke guru yang mendidik aksara dan angkara itu lantus ketiga jangan melanggar undang-undang negara nah siapapun pemimpinnya kamu tidak setuju dengan orangnya silakan tapi undang-undangnya jangan dilanggar karena siapa yang melanggar undang-undang itu sudah jelas tidak setuju dengan siapa yang nama pemimpin itu silakan tapi undang-undangnya kalau bisa jangan kamu langgar Nabila tika masalah ini sudah kamu lewati barulah menyembah kepada yang Maha Kuasa sehingga seperti manubah ini ada tangganya kamu disini aja nggak nggak bisa baik bagaimana selalu kesana ke orang tua semua punya sendiri selalu menyembah Tuhan aneh orang itu aneh sehingga mengapa sanggap aneh harapan saya ini biar pertama ini disini gitu loh karena memang sama KF itu ada Maha Kuasa itu ada walaupun kita-kita ini belum pernah pernah ketemu Allah SWT alasan yang widi adi Buddha Yesus Kristus atau Tuhan siapa kita ini belum pernah tetap itu memang ada dan mengapa itu orang diwajibkan menyembah kepada sahabat kuasa karena di dalam bisapaknya saat jenis Rauhribi nasi nguribi namun suruh lalik harusnya nguribur makar balinya nih ini bisapaknya sehingga motivasi saya kepada orang yang tidak kenal agama dan tidak pernah kenal budaya motivasi lu hanya sederhana ya Tuhan maafkan segala dosaku semoga engkau selalu memberikan kesehatan dan dipermudahkan reziku ini yang gampang itu yang tapi nggak kenal budaya juga ya nggak pernah belajar dalam agama ya nah sehingga seapa ya kata lain selemah apapun orang itu tetap mengingat kepada sama pencipta sehingga harapan saya ini biar tidak menusahkan yang mendoakan di saat hidup ini selalu ingat kepada sama kuasa sehingga bila hidupannya aja lupa bagaimana di saat kita mendoakan ini diarahkan ke mana kalau semula ta'ala tidak kenal ke sang yang widi nggak kenal ke adi buddha nggak kenal ke Yesus itu nggak kenal sehingga disitu itu saya memotipasi bukan menggurui gitu ingatlah bahwa hidupnya menghidupi biar di saat kau hidup lupa dengan yang hidup bila engkau mati itu pulang kemana nah sehingga sewaktu-waktu itu selalu mengingat kepada sama pencipta sesuai keyakinan masing-masing karena semua disahkan dan semua itu baik adanya gitu terima kasih sudah menonton! selamat menikmati! 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 selamat menikmati!